Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Neymar Junior, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo bermain dalam satu tim. Bagaimana jadinya? Ya, selamat datang di TakeOver Series bersama Coach Daulinho. Dimana Coach Daulinho akan memberikan budget transfer maksimum sebesar 1 miliar euro. Dan di TakeOver Series episode 2 ini, kita akan memakai Manchester City sebagai tempat berlabuh dari para pemain yang nantinya akan kita beli. Karena kita ingin membangun squad 11 pemain laki-laki terbaik di tahun 2023, versi FIFA FIFRO. Ya, di dalam squad ini ada 6 nama pemain Manchester City. Dan mungkin langsung saja kita lihat, inilah 11 pemain terbaik laki-laki versi FIFA FIFRO di tahun 2023. Di posisi goalkeeper ada Thibaut Courtois. Di pemain bertahan, ada 3 pemain Manchester City, yaitu Kyle Walker, John Stones, dan Ruben Dias. Di posisi tengah, ada Bernardo Silva, Jude Bellingham, dan Kevin De Bruyne. Dan di lini serang, sangat menakutkan. Ada Lionel Messi, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Artinya, kita hanya perlu membeli 5 pemain lain, karena 6 pemain sudah ada di squad kita bersama Manchester City. Pemain pertama yang ingin kita beli adalah Thibaut Courtois. Yang kedua, Jude Bellingham. Ketiga, Lionel Messi. Keempat, Kylian Mbappe. Dan kelima, Vinicius Junior. Tentu saja, dengan squad yang semengerikan ini, kita akan memiliki target yang lumayan berat bersama Manchester City di TakeOver Series Episode 2 ini. Ya, target utama kita bersama 11 pemain terbaik dan Manchester City di TakeOver Series Episode 2 ini adalah melakukan Tribal Winner sebanyak 2 kali yang artinya akan membuat Manchester City menjadi tim pertama yang bisa melakukan Tribal Winner sebanyak 3 kali jika kita sukses melakukannya di TakeOver Series kali ini. Ya, kita akan bermain minimal 2 musim, dan semoga saja dengan squad ini, dalam 2 musim kita berhasil melakukan Tribal Winner 2 kali. Tetapi kalau kita gagal, artinya kita akan terus melanjutkan musim sampai kita bisa melakukan Tribal 2 kali yang akan membuat total Tribal Winner dari Manchester City menjadi 3 kali. Tentunya, yang pertama kita akan masuk ke negosiasi dari Thibaut Courtois untuk goalkeeper kita di TakeOver Series kali ini. Ya, coach dolinya akan bertemu dengan Carlo Ancelotti membicarakan kepindahan dari Thibaut Courtois ke Manchester City untuk melengkapi squad kita musim ini. Market value dari Thibaut Courtois adalah 63 juta euro. Seperti yang kita akan melakukan player swap dan akan kita tukar dengan keeper utama kita, yaitu Ederson Moraes. Karena Ederson Moraes tidak akan terpakai di TakeOver Series kali ini, jadi kita akan melakukan swap deal. Sepertinya kita tidak akan memberikan biaya tambahan untuk pembelian Thibaut Courtois, karena market value dari Ederson lebih tinggi dibandingkan Thibaut Courtois. Jadi langsung saja kita submit dan kita lihat respon Carlo Ancelotti. Oke, langsung done deal semudah itu, ya karena market value dari Ederson lebih tinggi dibandingkan Thibaut Courtois. Sekarang waktunya kita masuk ke negosiasi gaji bersama Thibaut Courtois. Current wage-nya 250 ribu euro, langsung saja kita berikan role krusial untuk Thibaut Courtois. Kontrak 3 tahun kita terima, semoga sebelum 3 tahun kita bisa menyelesaikan target utama kita ya, melakukan treble winner. Total 3 kali untuk Manchester City. No release clause, kita terima. Kita berikan gaji 270 ribu euro, dengan sign-on bonus 1.700.000 euro. Kita lihat respon dari agen Thibaut Courtois. Oke, dia senang dengan tawaran kita dan inilah pemain pertama yang resmi kita datangkan ke Manchester City untuk 11 pemain terbaik kita. Let's go, Thibaut Courtois akan bertemu dengan Coach Daolinho. Langsung disambut oleh Erling Haaland. Pemain berikutnya adalah Jude Bellingham. Market value-nya 118 juta, langsung saja kita masuk ke negosiasinya. Pemain kedua yang akan kita tawar dari Real Madrid, lagi-lagi Coach Daolinho akan bertemu dengan Carlo Ancelotti. Mungkin sekali lagi juga akan bertemu, membicarakan kepindahan dari Vinicius Junior. Tapi untuk saat ini kita akan membicarakan kepindahan dari Jude Bellingham terlebih dahulu. Sepertinya di sini kita bisa melakukan swap deal lagi. Mungkin kita ajukan siapa ya? Kira-kira, oh, Phil Foden. Karena Phil Foden kan tidak masuk dalam 11 nama pemain terbaik. Jadi mungkin kita ajukan saja Phil Foden untuk swap deal dengan Jude Bellingham. Dan kita berikan nilai trans pertambahan 10 juta euro. Coba kita submit dan kita lihat responnya ya. Oh, ternyata Carlo Ancelotti menolak pertukaran pemain. Dia menginginkan full penjualan dari Jude Bellingham di angka 156 juta euro. Tidak usah ambil pusing, budget kita berlimpah. Jadi langsung saja kita terima 156 juta euro untuk Jude Bellingham. Nice, waktunya negosiasi gaji bersama Jude Bellingham. Ini dia Jude Bellingham bersama agennya. Akan membicarakan kontraknya di Manchester City. Oke, dia meminta squad role krusial. Tentunya langsung kita berikan. Lama kontraknya akan kita ajukan sepanjang 5 tahun. Dan no release clause. Sekarang waktunya menentukan gaji untuk Jude Bellingham. 200 ribu euro plus 1 juta 400 ribu untuk sign-in bonusnya. Nice, pemain kedua yang resmi kita datangkan. Karena dia menerima kontrak yang sudah ditawarkan oleh Coach Daulinho. Let's go, Jude Bellingham. Main muda yang saat ini penampilannya sangat bersinar bersama Real Madrid. Selama setelah mentah yang sudah dib품 dari Nhas Mokin dan J menucakkanmersi RAMM kita berikan berikutnya. Pilih dayan setelah mentah itu paling peduli lastreman. Tentu keluarcida lain seji dia memukul untuk state of Kuwait, Sekarang ditahan oleholly nhilap merah. Ya, pemain Real Madrid berikutnya adalah Vinicius Junior Market value-nya sangat tinggi 158 juta dan bisa saja kita mendatangkan dia di angka 200 jutaan Tapi kita lihat saja dan langsung masuk ke negosiasinya Mungkin kali ini kita bisa menawarkan swap deal untuk mendatangkan Vinicius Junior Apakah Carlo Ancelotti mau dengan pertukaran pemain untuk negosiasi kali ini? 158 juta hat-trick Coach Dolly-nya bertemu dengan Carlo Ancelotti sudah 3 kali ya Kita ajukan swap deal dan mungkin kita memberikan Phil Foden ya Dengan biaya tambahan 50 juta euro plus Phil Foden Wah ini tawaran luar biasa sih dari Manchester City Kita lihat saja respon dari Carlo Ancelotti Gila! Dia maunya Phil Foden plus 133.600.000 euro Kita ajukan lagi 90 juta plus Phil Foden untuk Vinicius Junior Oke, deal Walaupun lumayan tinggi harganya ya Tapi ya sudah lah Yang penting kita bisa mendatangkan Vinicius Junior Sekarang waktunya negosiasi gaji bersama Vinicius Junior Meminta role krusial Langsung kita terima Karena WC dia 310.000 euro Kita kasih kontrak jangka panjang 5 tahun Di segeri oke Dia meminta turun gaji oke 230.000 Tapi dengan salin bonus 2.200.000 Dan per 15 kali penampilan Mendapatkan bonus 3.500.000 euro Tidak masalah Langsung kita terima Dan ini dia pemain ketiga yang resmi kita datangkan Ke squad Manchester City Let's go Vinicius Junior Resmi bergabung ke dalam squad kita Nama berikutnya ada Kilian Mbappe Di Takeover Series sebelumnya Banyak banget yang merekomendasikan Nama Mbappe Jadi ya Di Takeover Series episode 2 ini Kita akan membeli Kilian Mbappe Let's go Kilian Mbappe akan coba kita datangkan Dan coach selanjutnya akan bertemu dengan pelatih dari PSG 181 juta Coba kita lihat Kira-kira siapa pemain kita yang bisa kita swap deal dengan Kilian Mbappe Mungkin kita akan mengajukan Jack Grealish ya Walaupun market value-nya jauh di bawah Kilian Mbappe Tetapi lagi-lagi Kita akan mengurangi pemain bintang yang posisinya sama dengan Mbappe Karena kemungkinan besar Mbappe akan kita pasang di sayap kiri 115 juta plus Jack Grealish Dan langsung saja kita submit Kita lihat mau atur Uh langsung mau ya Nice Dan sekarang waktunya negosiasi gaji bersama Kilian Mbappe Squad roll crucial Langsung saja kita terima Langsung kita ajukan kontrak 4 tahun No release close Gaji kita naikkan dengan sign-in bonus 2 juta euro Dan kita lihat Semoga dia menerima tawaran ini Nice Kilian Mbappe menerima tawarannya Dan resmi Pemain keempat yang akan bergabung dengan squad baru kita Ini dia Kilian Mbappe Langsung disambut oleh Coach Daulinho Dan nama terakhir yang akan kita datangkan adalah Lionel Messi Market value-nya tidak terlalu tinggi Jadi mungkin bisa kita swap deal dengan salah satu pemain kita Yang market value-nya di bawah 50 juta euro Oke ini akan menjadi negosiasi terakhir Untuk melengkapi squad 11 pemain terbaik laki-laki Tahun 2023 versi FIFA Vifro Ya ternyata Julian Alvarez market value-nya sama dengan Lionel Messi Jadi kita lakukan saja swap deal Kita coba tanpa biaya tambahan Dan kita lihat respon dari pelatih Inter Miami Gila masih disuruh nambah kita ya 6.800.000 Tapi oke lah Karena kita membutuhkan Messi Dan kita juga harus membuang beberapa pemain bintang kita Jadi langsung saja kita terima dan Oke deal Ini dia waktunya Negosiasi gaji bersama Lionel Messi Meminta squad roll krusial Oke kita berikan Dengan kontrak 3 tahun No release clause Kita naikkan gaji Messi menjadi 60.000 dolar Dengan sign-in bonus 1.500.000 euro Kita submit Wah gila ternyata dia meminta angka yang lebih tinggi ya 77.000 euro untuk gaji Sign-in bonus 1.500.000 Dan perlima gol mendapatkan bonus 620.000 euro Oke langsung kita terima Dan ya kita resmi mendatangkan Lionel Messi Menjadi pemain terakhir yang melengkapi Squad 11 pemain terbaik kita Ini dia Lionel Messi Menjadi pemain terakhir Yang resmi didatangkan oleh Coach Daulinho Setelah 11 pemain sudah kita kumpulkan di squad Manchester City Sekarang waktunya kita mengatur formasi yang cocok untuk 11 pemain terbaik ini Ya Coach Daulinho akan menggunakan formasi 3-4-3 dan akan menjadi seperti ini Kita memasang 3 bag di belakang yaitu duet Kyle Walker, John Stones, dan Ruben Dias Di lini tengah kita memasang 3 CM yaitu Jude Bellingham, Bernardo Silva, dan Kevin De Bruyne Lalu di CAM kita memasang Lionel Messi Dan di lini depan ada 3 pemain kita yaitu Mbappe, Haaland, dan Vinicius Junior Gila perpaduan 11 pemain ini sepertinya akan jadi sangat mengerikan Jadi langsung saja kita masuk ke match pertama kita bersama 11 pemain terbaik versi FIFA Vifro Ya jadi laga pembuka kita akan dilangsungkan melawan Arsenal di FA Community Shield Dan tentunya kita hanya akan memainkan 1 laga awal pembuka dan final Liga Champions Ini akan menjadi laga perdana kita bersama squad yang baru saja kita bentuk Ya kita akan melawan Arsenal dan ini adalah perkiraan line up dari Arsenal Kayak ini dia menggunakan formasi 4-3-3 dengan Tactical Vision Kick and Rush Sedangkan Coach Dolinho tentunya akan menurunkan squad yang baru saja kita bentuk Formasi yang kita gunakan adalah 3-4-3 dengan Tactical Vision Wing Play Bagaimana kehasilnya match pertama dengan 11 pemain terbaik pilihan FIFA Vifro? Jadi langsung saja kita masuk ke matchnya Ini dia babak pertamanya Erling Haaland mengoper ke Jude Bellingham di tengah Dengan menggunakan 3 center back Lini pertahanan kita terasa lumayan longgar ya Apalagi kita bermain tanpa DMF Tapi tidak apa-apa Coba kita maksimalkan dengan baik Jude Bellingham Melebar Deo Kyle Walker Dan Bernardo di sana Bernardo Finisius Junior Sayangnya dipotong Bernardo Silva Bernardo Silva Daniel Messi Melebar Kylian Mbappe Kylian Mbappe penusup dari sisi kiri Kylian Mbappe Kylian Mbappe 1-0 Untuk Manchester City Kylian Mbappe 1-0 Terus dibayang-bayangi Oke Gabriel Jesus Awas Stones Kyle Walker Kembali ke Stones Oh Racing cepat dilakukan oleh Arsenal Bernardo Silva Genesis Junior Kembali ke belakang Kyle Walker John Stones Ruben Dias Kylian Mbappe Kylian Mbappe Kembali ke tengah Jude Bellingham Melebar Jude Bellingham Ada Finisius Junior Fall ternyata Bernardo Silva Angkat bola ke tengah Erling Haaland Kalah berduel Masih dapat bola Erling Haaland Melebar Kylian Mbappe Kylian Mbappe Oh Erling Haaland Sayang sekali Para pemain bertahan kita Bermain sangat baik Dan sangat tenang sejauh ini John Stones Al Walker Bernardo Silva Kembali ke belakang Bellingham Stones Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Nice Kylian Mbappe Masih mencari rekan Jude Bellingham di tengah Jude Bellingham Angkat bola Lionel Messi Nice Dapatkan bola Erling Haaland Kylian Mbappe 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 Masih terkena Kaki dari Pemain bertahan Arsenal El Walker Terus menekan Manchester City 2-B-2 Nice Finishes Junior Bernardo Silva Angkat bola Erling Haaland What a goal Yang Norah Tidak Temur Terus Sejala KD KD 2-Bay Terus 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 viamente Terus 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 Keith Bellingham Kevin De Bruyne Lebar tapi masih dapat di blocking Oh dipotong bola oleh Saka berbahaya Ada John Stones Gabriel Jesus Kesalahan dilakukan oleh pemain tengah Manchester City Dan langsung diberi hukuman oleh Gabriel Jesus Skor sementara menjadi 2-1 Daniel Messi Kevin De Bruyne Bagus sekali ada Finisius Junior disana Ke Erling Haaland Erling Haaland kewasai bola Erling Haaland Nice Bernardo Silva memanfaatkan bola ribau Yang mengenai Mister Gawang 3-1 untuk Manchester City Kevin De Bruyne angkat bola Jauh ke tengah Ditangkap oleh Ramsdale Dan laga berakhir Trophy pertama untuk squad yang buat saja kita bentuk Dengan memenangkan Piala Community Shield Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita baru saja melakukan pertandingan pertama bersama squad baru kita Dimana kita memenangkan laga melawan Arsenal di FA Community Shield Dan sekarang waktunya kita melakukan simulasi sampai akhir season Dan kalau squad kita masuk final Liga Champions Nanti kita akan memainkan matchnya sekaligus di akhir season Jadi langsung saja kita masuk ke simulasinya Dan kita sudah sampai di akhir season Sekarang waktunya kita melihat pencapaian apa saja yang bisa didapatkan squad yang baru saja kita bentuk bersama Manchester City Di Premier League kita akan melihat berada di posisi berapakah squad kita Posisi 20 ada Southfield United Bournemouth 19, Burnley 18, Natingham Forest 17, Lutonton 16, Fulham 15, Brighton 14, Brentford 13, Aston Villa 12, Manchester United 11, Rival Skota kita berada di peringkat 11 Wah semoga posisi kita tidak dekat dengan mereka ya Di 10 ada Crystal Palace, Everton 9, Wolverhampton 8, Newcastle United 7, Chelsea 6, West Ham United 5, Spurs 4 Oke kita sudah masuk ke 4 besar dan kita lihat 3 Arsenal Dan kita lihat 2 teratas adalah Oh Manchester City berhasil menjuarai Liga Premier Inggris Di mana kita mendapatkan 91 poin dalam satu musim Dan artinya itu hanya terpauh 3 poin dari Liverpool Wah ini persaingannya lumayan ketat ya Syukurnya kita unggul 3 poin karena jumlah kemenangan kita lebih banyak 1 dibandingkan dengan Liverpool Dan sekarang kita masuk ke kompetisi lain Oke sekarang kita akan melihat posisi kita di Carabao Cup Oh ternyata Manchester City masuk ke final dan berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 2-1 Artinya sudah 2 trofi kita dapatkan di awal season ini Dan berikutnya kita akan melihat kompetisi lain yaitu FA Cup Mari kita lihat hasil dari FA Cup Wah lagi-lagi Manchester City bertemu dengan Arsenal di final FA Cup Dan kita menang dengan skor 2-1 Artinya 1 musim ini kita sudah bertemu dengan Arsenal di final sebanyak 3 kali Di Community Shield, Carabao Cup, dan FA Cup Dan syukurnya 3-3 nya Manchester City keluar menjadi pemenang Dan tentunya penentuan untuk mendapatkan status treble winner adalah Liga Champions Jadi kita akan melihat sejauh mana kita melangkah di Liga Champions Mari kita lihat Liga Champions Dan yah squad kita berhasil masuk ke final dan akan bertemu dengan Barcelona Ya tetapi final ini belum dimainkan karena kita akan memainkan laga final ini Untuk menjadikan laga penutup musim pertama bersama Manchester City Inilah dia babak pertama final Liga Champions antara Manchester City melawan Barcelona Ering Haaland over dekat Kevin De Bruyne Let's go Kyle Walker Kembali ke belakang Ada John Stones disana Ruben Dias Ruben Dias Dekat Kevin De Bruyne Uh racing ketat ditunjukkan oleh Barcelona Hati-hati Kyle Walker Bernardo Silva Jid Bellingham Ada Messi disana Messi Lewati satu pemain Lionel Messi Uh Masih dapat ditepis oleh Tarstegen Bernardo angkat bola ke tengah John Stones Ering Haaland masih belum bisa Haaland Uh Ditepis Masih dapat Gilan Bape Dekat Bernardo Silva Angkat bola lagi Ering Haaland Dipotong oleh Balde Bernardo Silva Lionel Messi Messi Coba ke Ering Haaland Bagus sekali Terupas dari Come on Haaland Haaland Yes 1-0 untuk Manchester City Umpan manis dari Lionel Messi Come on Kedudukan sementara Dimunik 17-1-0 Untuk Manchester City Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Ering Haaland Uh Dapetkan bola lagi Come on Ering Haaland Haaland Ering Haaland 2-0 Let's go Tiada ampun Dua gol cepat Diciptakan oleh Ering Haaland Barcelona mencoba Membangun serangan balik Pedri Dibayang-bayang oleh John Stones Juangan Selow sekarang Awas Rapinya masuk Kota penalti Berbahaya Frankie De Jong Kembali ke belakang Pedri Tidak ada yang Oh nice Lagi-lagi Thibaut Courtois Menjadi penyelamat Corner kick untuk Barcelona Menit 3-3 Angkat bola ke tengah Potok finishus junior Berbahaya Awas Buang bola Kyle Walker Dapat Wah Dipotok lagi Awas rapinya Lewandowski Oper-operan cepat dari Barcelona Nice blocking Kembali ke kaki Lewandowski Dan skor sementara Menjadi 2-1 Dengan ketertinggalan Barcelona semakin menekan Dan berhasil menipiskan Jarak ketertinggalan mereka De Bellingham Melebar Kilian Mbappe Kilian Mbappe Oh Kevin De Bruyne Bagus Wah Sayangnya dipotong oleh Fonde Mbappe melebar Finisus junior Bernardo Silva Jalan Buka ruang Dapatkan bola Bagus sekali Jalan Ada Messi Oke Bernardo Silva Finisus junior Finisus junior Finisus junior Kilian Mbappe Nice 3-1 Skema yang lumayan mengejutkan Tetapi Tetap bisa menjadi gol Lewandowski Lewandowski Terlambat tempo Jid Bellingham Jid Bellingham Bagus sekali Bernardo Silva Di sana Lewati satu pemain Dekat ke Messi 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 Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Erling Haaland Di tengah Let's go Patsa tuut Metchester City He's coming away To make it a hand Rit Well here's the replay And it's a simple finish at the end But where was the defending That just got good enough Rit 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 Erling Haaland Berhasil menciptakan Hat-trick di final Liga Champions Luar biasa Lewandowski Kuasa bola Franky De Jong Kembali Ferran Lewandowski Wah ini pasing-pasingan Sangat mengerikan nih Franky De Jong Patrick Masih Patrick Kuasa bola Dekat Krapinya Awas Masuk Tapi Ah Blocking Tidak berhasil dilakukan oleh John Stones Dan memperkecil jarak Menjadi 4-2 Petri lagi-lagi Kuasai bola Punit 89 Rapinya Tolong blocking Nice Kyle Walker Devin De Bruyne Dan laga berakhir Let's go Manchester City Dengan squad baru kita Berhasil menjuarai Liga Champions Tidak berhasil menjuarai Tidak berhasil menjuarai Tidak berhasil menjuarai Liga Champions It's the presentation It's the presentation On the coveted Champions League trophy Well there's some tired players out there But what you can be sure of They'll find some energy When they get their hands on the trophy They'll be going mad In the next few moments The Champions League winners Manchester City Kemenangan di final Liga Champions 4-2 atas Barcelona Membuat squad takeover series kita bersama Manchester City Berhasil melakukan treble winner di musim pertama Tetapi tugas kita belum selesai Karena ini adalah treble winner kedua Manchester City Dan target kita adalah Melakukan treble winner sebanyak 3 kali Yang artinya kita masih butuh minimal 1 musim lagi Dan ini adalah top score di Liga Inggris Dimana secara mengejutkan Erling Haaland Tidak masuk ke dalam daftar top score Liga Inggris Untuk musim ini Karena yang teratas adalah Mohamed Salah Diikuti oleh Pakketa Dan peringkat ketiga ada pemain kita Finisius Junior Dengan 20 gol dari 38 match Ya hanya terpaut 2 gol dari Mohamed Salah Wow, di Liga Champions ternyata Kylian Mbappe menjadi top scorer Dengan 9 gol dari 13 match Diikuti oleh Ferran Torres dan Londoski Yang masing-masing menciptakan 9 dan 8 gol Dan sekarang kita akan melihat Kontribusi gol dan asis Dan setiap pemain di musim ini Dimana pemain teratas adalah Finisius Junior Dengan berhasil menciptakan 42 gol Dan 13 asis dari 64 match Kylian Mbappe 32 gol 14 asis dari 65 laga Jude Bellingham 25 gol 10 asis dari 63 laga Dan ini lumayan mengejutkan Ternyata Erling Haaland hanya menciptakan 17 gol dan 1 asis Dan musim ini dia hanya bermain 24 kali Ya mungkin ini efek dari Simulasi yang kita lakukan Dari awal musim sampai akhir musim ya Dan Bernardo Silva 12 gol, 12 asis dari 62 kali penampilan Kevin De Bruyne 9 gol, 15 asis dari 60 kali penampilan Dan 4 pemain di bawah posisi Kevin De Bruyne Adalah pemain bawaan dari Manchester City Ya, season pertama yang luar biasa Kita berhasil melibas semua trofi yang kita ikuti kompetisinya Carbo Cup, FA Cup, Premier League dan juga Liga Champions Tetapi tugas kita belum selesai Kita masih membutuhkan minimal 1 musim lagi bersama Manchester City Untuk membuat Manchester City menjadi tim pertama di dunia Yang bisa melakukan treble winner sebanyak 3 kali Dan inilah musim kedua kita bersama Manchester City Squad kita dalam keadaan fit dan beberapa pemain mengalami kenaikan overall rating Di musim pertama kita membuka laga di FA Community Shield Tetapi di musim kedua ini akan sedikit berbeda Karena disini kita sudah melakukan simulasi di FA Community Shield Dimana kita menang dengan skor pelak 3-0 dari Liverpool Dan kita akan melakukan laga pembuka di UEFA Super Cup melawan Real Betis Ya, ini akan menjadi match pembuka kita di season ini Dan ini adalah perkiraan line up dari Real Betis Dimana mereka memakai formasi 4-2-3-1 dengan tactical vision standar Dan squad kita tentunya sama dengan 11 pemain terbaik yang sudah kita bentuk di season lalu Menggunakan formasi 3-4-3 dengan tactical vision standar Peraturan kalian kemudian buat kita Dan juga akan melakukan releasing ke Toko Halaton kita akan melakukan gameplay sudah nape Dan juga akan melak junkan dari Motors Dan juga akan melakukannya di tahun Inilah bawa pertama UEFA Super Cup Antara Manchester City versus Real Betis Lionel Messi Dekat Ruben Dias Kembali ke belakang John Stones Jude Bellingham di tengah Jude Bellingham mencari rekan Jauh Finisius Junior Uh, dapat Bagus masuk ke finali Finisius Junior Masih dapat Louis Silva Warna kek pertama untuk Manchester City Di menit ke-6 Angkat bola ke tengah Uh, dipotong Messi berdua ludara Seperti tidak sanggup Kyle Walker Masih belum selesai Hensbol Messi coba angkat bola Erring Haaland ke sana Uh, masih menyamping di sisi kanan Dari gawang Real Betis Uh, ternyata offside ya Real Betis sempurna menyerang Pekir Kembali ke belakang Uh, berbahaya William Joseph Louis Sainte Oh, nice Tibot Courtois lagi-lagi Melakukan save yang sangat baik Corner kick untuk Real Betis Menit 12 Umpan dekat Yuanmi Otak-atik bola Berbahaya Masuk otak penalti Kembali ke Fekir Fekir Awas Terus Bayang-bayangi Rodriguez Jit Bellingham Coba mengejar Kembali ke tengah Hendrique Berjalan 30 menit Skor masih imbang Kosong-kosong Uh, sliding tackle keras Tidak fall Kevin De Bruyne kembali bangun Kevin De Bruyne Uh, true pass Apakah dapat Nice sekali Erling Haaland Erling Haaland 1-0 untuk Manchester City Let's go Lemparan ke dalam untuk Real Betis Yuanmi berbahaya Masuk otak penalti Fekir Terus mengotak-atik bola Real Betis terus mencari celah Untuk melakukan serangan Ke Manchester City Shot dan luar kotak penalti Nice John Stones Belakang dia Tiwet Kortoa Dekat kembali John Stones Kyle Walker Kyle Walker Terlalu rapat Kembali ke belakang John Stones Bellingham John Stones Bernardo Kyle Walker Vinicius Junior Bellingham Bellingham Lewati satu pemain Bagus sekali Jit Bellingham Masuk mencari rekan Sliding tackle keras John Stones Racing dari pemain Real Betis Semakin ketat Bernardo Silva Melihat Erling Haaland disana Oh ternyata Vinny yang mengambil bola Bagus sekali Vinicius Junior Vinicius Junior Erling Haaland Nice Let's go 2-0 Serangan balik cepat Dari Manchester City Jit Bellingham Oh jauh Lionel Messi Tapi sayangnya gagal Dan laga berakhir Dengan skor 2-0 Untuk kemenangan Manchester City Super comfort Super comfort You can see what it means To them They really did want to win This trophy Good scenes here A lot of effort went into it The players proud of their achievement As they should be Winning becomes a habit And that's what this club Are trying to achieve at the moment And this is another good victory Trophy Super Cup Melawan Real Betis Yang artinya ini adalah Trophy kedua kita musim ini Karena di laga sebelumnya Kita juga sudah mendapatkan Trophy saat melawan Liverpool Di FA Community Shield Dan sekarang Waktunya kita akan Melakukan simulasi lagi Sampai ke akhir season Kira-kira Pencapaian apa saja Yang bisa kita dapatkan Dan apakah Kita bisa melakukan Triple winner ketiga Manchester City Di musim ini Langsung saja kita masuk Ke simulasinya Kita sudah sampai Di pengujung season Dan inilah hasil Dari satu bulan terakhir Dimana di semi-final Liga Champions Kita berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain Dengan agregat 5-1 Yang artinya Kita lolos ke Final Liga Champions Ya seperti season sebelumnya Kita juga akan memainkan Final Liga Champions Tetapi Sebelum itu Mari kita lihat Pencapaian apa saja Yang berhasil Didapatkan oleh Squad kita Di musim ini Sebelum kita melihat Trophy apa saja Yang dimenangkan oleh Manchester City Di akhir season ini Kita akan terlebih dulu Melihat pencapaian Dari salah satu Pemain kita Ya Erling Haaland Berhasil mendapatkan Penghargaan Ballon d'Or Untuk pertama kalinya Pencapaian yang luar biasa Setelah di season kemarin Erling Haaland Berhasil membawa Manchester City Kembali melakukan Triple winner Pertama-tama Kita akan melihat Posisi kita Di Primer League Dimana disini Peringkat 20 Ada Wolframpton 19 Ada Southampton Brentford 18 Lutonton 17 Leicester City 16 Lettingham Forest 15 Leeds United 14 Brighton 13 Pulham 12 Crystal Palace 11 Dan Everton 10 Oke dari 20 sampai 10 Kita masih belum bisa Melihat posisi dari Manchester City 9 ada West Ham 8 Aston Villa 7 Tottenham Hotspur Oke 6 Chelsea 5 Manchester United Ada perkembangan Dari musim lalu Sekarang waktunya Kita masuk ke 4 besar 4 UK United masuk Zona Liga Champions Oke 3 Arsenal Dan kita akan melihat 2 terata Manchester City Lagi-lagi menjuarai Premier League Untuk musim ini Dan sama seperti Season sebelumnya Saing terdekat kita Adalah Liverpool Hanya bedanya Untuk musim ini Manchester City berhasil Menembus 103 poin Dalam satu musim Bahkan Manchester City Hanya mengalami Satu kekalahan Sepanjang musim ini Artinya Premier League adalah Trophy ketiga yang kita Dapatkan musim ini Setelah 2 trotty sebelumnya Yaitu Community Shield Dan juga Super Cup Dan sekarang Kita akan melihat Perjalanan Manchester City Di kompetisi lain Coba kita cek Di Karabokap Musim lalu kita juara Dan musim ini Ternyata Manchester City Gagal menjuarai Karabokap Karena di laga final Kalah oleh MU Dengan skor 4-2 Lumayan mengejutkan ya Bisa membantai Manchester City Dengan 11 pemain terbaik kita Satu trofi gagal kita dapatkan Trophy kita masih tiga Dan kita lihat Kompetisi lainnya Yaitu FA Cup FA Cup Ternyata kita Kembali menjadi juara Setelah mengalahkan Newcastle United Dengan skor 2-0 Dan tentu saja Sekarang kita akan Fokus ke final Liga Champions Ya Karena Manchester City Lolok sampai ke final Dan kita akan melawan Inter Milan Apakah musim ini Kita bisa kembali Melakukan treble winner Dan menyelesaikan target Kita bersama Manchester City Jadi langsung saja Kita masuk ke laga final Antara Manchester City Melawan Inter Milan Dan inilah perkiraan Line up dari Inter Milan Dimana mereka memakai Formasi 3-5-2 Dengan tactical vision Standar Sedangkan squad kita Mengalami sedikit masalah Pemain andalan kita Kylian Mbappe Mengalami cedera Punggung kaki Yang artinya Kylian Mbappe Tidak bisa main di final Liga Champions Karena harus menepi Selama 6 pekan Jadi kita harus melakukan Sedikit perubahan Di squad kita Untuk final Liga Champions Dengan cederanya Kylian Mbappe Coach Dolinho Akan memasukkan Jeremy Doku Walaupun mungkin Performanya tidak sebaik Kylian Mbappe Tetapi setidaknya Semoga Jeremy Doku Bisa bermain Dengan performa terbaiknya Di laga malam hari ini Jadilah babak pertama Final Liga Champions Antara Manchester City Melawan Inter Milan Gerard Lotharo Gavi Messi Dekat ke Jeremy Doku John Stones Kyle Walker Kembali ke belakang Ada Johnson Di sana Ruben Dias Terlalu rapat Pemain Inter Milan Kembali sisi kanan Kyle Walker Ketengah dia Ada Jude Bellingham Jude Bellingham Lewati satu pemain Bagus kali Jude Bellingham Mencari rekan yang bergerak Jude Bellingham Ada Erling Haaland Oh Dengan tenang Menyelesaikan Goal Di menit ke-6 1-0 Untuk Manchester City Malin mencoba menyerang Counter attack dari Inter Milan Bayang-bayang Ruben Dias Nice Let's go Belakang Gerard Coba masuk kotak penalti Uh Awas Lotharo Martinez Shot keras Lagi-lagi Safe dari Kibout Cordova Berkali-kali Menyelamatkan gawang Dari Manchester City Dimarko menjiring bola Kembali ke Gavi Gavi ketengah Ada Malen Gerard Coba potong bola Ruben Dias Masih belum berhasil Redondo Redondo Awas Lotharo Martinez Ketengah Mengotak-katik Nice blocking Oh my god Otak-katik bola Dalam kotak penalti Membingungkan para pemain bertahan Dari Manchester City Dan akhirnya Lotharo Martinez Mampu menyamakan Kedudukan menjadi Satu sama Malen Mencari rekan dia Gerard Coba menembus pertahanan Manchester City Redondo Belum bisa dipotong Gavi Kosong disana Gavi Berbahaya Lotharo Martinez Oh 2-1 Untuk Inter Milan Lini pertahanan Manchester City Benar-benar dibuat Bingung oleh Tiki Taka Dari para pemain Inter Milan Malen Redondo Redondo Masih belum bisa potong bola Lagi-lagi Tiki Taka Dari Inter Milan Sangat berbahaya Masuk ke tengah Sliding tackle Masih belum berhasil Lautaro Martinez Jude Bellingham Gagal Memotong bola Kevin De Bruyne Oke Kembali ke Redondo Nice Bagus sekali Bernardo sekarang Kuasai bola Bernardo Lewati satu pemain Mencari rekan Finisius Junior Bagus sekali Erling Haaland Erling Haaland Erling Haaland Teras Dua sama Let's go Terima kasih telah menonton Tandingan berjalan Berjalan 60 menit Skor masih imbang Dua sama Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Keras Sliding tackle Dari pemain Inter Milan Masih lanjut Game on Daniel Messi Daniel Messi Daniel Messi ke tengah Come on Bernardo Silva Bernardo Bernardo lagi-lagi angkat bola ke tengah Masih gagal Kevin De Bruyne Doku Dapat lagi Bernardo Bernardo Dekat Jeremy Doku Jude Bellingham Melebar Vinicius Junior Vinicius Junior Kembali ke belakang Bellingham Bernardo Silva Terasa sangat rapat Pertahanan dari Inter Milan Bernardo Silva Angkat Sayang sekali Salah arah Dapat lagi Bernardo Erling Haaland Messi 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 Masih belum bisa Jude Bellingham Bernardo Ada Doku Ada Doku disana Jeremy Doku Jeremy Doku Erling Haaland Let's go Jangan lompat Jangan lompat Jangan lompat Sampai Inter Milan membangun serangan Lautaro Martinez sekarang Berbahaya sekali Malen Tutup, jangan sampai kejebolan Come on, Malen Oh, berbahaya sekali Bagus sekali Untungnya masih menyamping di sisi kiri dari gawang Thibaut Courtois Masih belum berhasil Buang bola, dapat lagi, nice Oh, laga berakhir kemenangan untuk Manchester City Let's go Terima kasih Oh, laga berakhir kemenangan Oh, laga berakhir kemenangan Dengan kemenangan kita di final Liga Champions melawan Inter Milan Artinya kita menyelesaikan target untuk takeover series kali ini Ya, kita berhasil membuat Manchester City menjadi tim pertama Yang berhasil melakukan treble winner sebanyak 3 kali Dan tentunya itu adalah impact dari 11 pemain terbaik Yang kita bentuk untuk memperkuat Manchester City Dan pencetak gol terbanyak di Liga Inggris adalah Kylian Mbappe dengan 31 gol Sedangkan Erling Haaland ada di posisi ke-6 dengan 19 gol dalam satu musim Dan di Champions League Son Hyung Min berhasil menjadi top scorer Dengan jumlah 8 gol dari 10 match Tetapi Erling Haaland juga berada di peringkat 2 dengan total gol yang sama Dan ternyata Erling Haaland selama musim ini hanya bermain 5 kali di Champions League Dan selama satu musim inilah kontribusi dari para pemain kita Dimana Kylian Mbappe berhasil mencetak lagi-lagi di atas 40 gol ya Yaitu 46 gol dalam 62 pertandingan Sedangkan Erling Haaland tidak tahu kenapa Hanya bermain 27 kali dalam semusim ini Sama seperti season sebelumnya ya Tentu saja karena kita melakukan simulasi full Tetapi di situ lumayan mengejutkan Karena dari 27 match Erling Haaland berhasil mencetak 32 gol dan 1 asis Dan di posisi ketiga ada Jude Bellingham dengan 23 gol 10 asis dari 60 kali penampilan Lalu Vinicius Junior 18 gol 4 asis dari 63 kali penampilan Dan Bernardo Silva 13 gol 18 asis dari 62 kali penampilan Lalu Kevin De Bruyne 10 gol 16 asis dari 57 kali penampilan Dan John Stones 3 gol 4 asis dari 64 kali penampilan Ya 3 pemain di bawah John Stones bukanlah 11 pemain pilihan terbaik kita Ya itulah perjalanan Takeover Series kita bersama 11 pemain terbaik Versi Viva Vifro tahun 2023 Dan dengan bantuan squad ini Manchester City berhasil mengukir sejarah Dengan menjadi tim pertama yang berhasil melakukan treble winner sebanyak 3 kali Dan video kali ini sampai sini saja Jika kalian suka dengan videonya seperti biasa Jangan lupa like, subscribe, dan komen Tim mana lagi yang harus kita pakai di Takeover Series berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Jangan lupa like, subscribe, dan komen